Pak 212, bukan representasi ulama dan coreng pencapresan. Kecam keputusan Anis pilih Cak Imin. Keputusan Anis Baswedan yang menyetujui Cak Imin sebagai cawapresnya menuai sorotan dari Wasek Jen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai cawapres dan menurutnya Cak Imin bukan representasi ulama seperti klaim Cak Imin. Dilansir dari wartakotalif.com, Novel Bamukmin menyayangkan hal itu karena Cak Imin terbukti pernah tersangkut kasus korupsi. Novel Bamukmin mengatakan, seharusnya Anis memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi cawapres. Dan isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya dikutip, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Novel Bamukmin menilai Cak Imin sebagai pendamping Anis justru mencoreng proses pencapresan Anis Baswedan. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anis. Novel menilai pasangan Anis Imin bukan sosok pasangan capres-cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Ini jauh dari harapan umat dan jelas bukan representasi dari ulama, katanya. Oleh karena itu Novel Bamukmin memastikan masih berpegangan pada komando Habib Rizik Syihab terkait siapa pasangan capres-cawapres yang akan didukung PA-212 nanti. Untuk capres dan cawapres hanya ikut komando IB HRS, ujarnya. Sebelumnya, Ketua PBNU, Gus Yahya juga telah membantah klaim PKB yang menyebut duet Anis Cak Imin mendapat restu dari para kiainu. Gus Yahya pun telah menekankan, bahwa PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon presiden tertentu dalam Pilpres 2024. Parpol silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU, pungkas dia pada Sabu tanggal 2 September tahun 2023.